Intro Kembali lagi di channel UpInfo Terbaru, sketsa pembunuh ibu dan anak di Subang sudah diumumkan Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu Biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru setelah 5 bulan belum juga terungkap Ada fakta baru, sketsa wajah dari pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Telah diumumkan Polda Jabar, Rabu 29 Desember 2021 Hal ini disampaikan di Markas Besar Polda Jabar oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum Di Treskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yanis Sudarto Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial Dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut Sketsa wajah ini hasil dari tim Inafis Bares Krim, ungkap Yani Dalam mengungkapkan kasus pembunuhan ibu dan anak ini Polda Jabar telah 5 kali memeriksa TKP dan otopsi sebanyak 2 kali Pemeriksaan saksi-saksi total sudah 69 saksi 15 diantaranya saksi dari keluarga 11 saksi yang saat itu melintas dan 32 saksi untuk menentukan alibi Sedangkan 11 saksi lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa Tapi diambil keterangannya, ungkap Yani Sementara untuk CCTV, Polda Jabar ternyata telah melakukan analisis Di puluhan titik sepanjang 50 km Serta telah memeriksa saksi ahli sebanyak 7 orang Analisa CCTV kurang lebih 40-50 titik yang diambil sepanjang 50 km, katanya Kasus pembunuhan Subang ini diakui Yani memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Polda Jabar mengakui kesulitan menetapkan dua alat bukti Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi Karena sampai saat ini penyidik belum dapat memastikan dua alat bukti ucapnya Terkait dua alat bukti, beberapa waktu lalu Anjas sempat mengomentari Tentang kasus pembunuhan ibu dan anak ini yang belum juga diumumkan Kenapa tim penyidik terkesan seperti yang kurang percaya diri Untuk menentukan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang Apakah dua alat bukti yang kuat sebagai syarat untuk menetapkan tersangka belum didapatkan Tapi masa sih kalau cuma sekedar dua alat bukti tim penyidik belum menemukan Kita aja yang orang awam yang tidak ekspert di bidang hukum Yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai Kayanya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan dua alat bukti yang kuat Kata Anjas di Thailand Anjas di Thailand menjelaskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya Dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan Sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Menurut Anjas di Thailand, alat bukti disini berbeda dengan barang bukti Dalam sistem KUHAP barang bukti atau korpus delikti merupakan bukti tambahan Terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP Atau sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa Mahkamah Konstitusi mendefinisikan bukti permulaan yang cukup sebagai minimal dua alat bukti Sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP Yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk atau keterangan terdakwa Tanpa minimal adanya dua alat bukti tersebut Petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, kata Anjas di Thailand Tapi mungkin saja ada saksi yang di-hire, di-sewa, yang memang diarahkan Ada kemungkinan di situ Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini Kayaknya agak semakin sulit ya gak tahu apakah tahun ini akan selesai Atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ujar Anjas di Thailand Sebab itu Anjas di Thailand mengatakan Jika berdasarkan atau berpedoman pada keterangan saksi Agak sulit melalui jalur ini untuk menentukan tersangkanya Kategori alat bukti yang kuat lainnya Kata Anjas di Thailand adalah keterangan ahli, surat petunjuk Alat bukti ini berasal dari orang-orang yang ekspert, pakar atau ahli di bidangnya Misalkan seperti hasil autopsi forensik Dari keterangan ahli ini bisa masuk ke dalam alat bukti yang kuat Lebih konkretnya Anjas di Thailand mencontohkan ada temuan dari tim penyidik Misalnya DNA tertentu, atau jejak tubuh seseorang tertinggal di situ Penyidik lalu meminta ke tim yang melakukan autopsi Atau penganalisa laboratorium DNA Membuat surat tentang penemuan itu secara ilmiah Surat inilah nanti yang akan dijadikan alat bukti pada saat di pengadilan Nah, bagaimana menurut kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!